Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi dengan Nindya Diasari Channel Oh iya, tolong subscribe jika channel ini bermanfaat untuk kalian Lingkungan di mana suatu hewan tinggal atau yang dikenal dengan istilah habitat dan jenis makanan yang ada di dalamnya secara tidak langsung akan mempengaruhi morfologi hewan termasuk burung Hal ini terlihat jelas pada adaptasi bagian-bagian tubuh burung yang cenderung bentuknya didesain untuk mendukung kelangsungan hidup di daerah tersebut dan tentunya sesuai dengan jenis makanan yang dimakan Salah satu bagian tubuh yang karakternya didesain menyesuaikan jenis makanannya adalah paru burung Berdasarkan fungsinya, paru burung secara umum digunakan untuk makan atau mengambil makanan Paru burung terdiri dari dua bagian yaitu paru atas dan paru bawah Yang keduanya merupakan perkembangan dari rahang atas dan rahang bawah yang diselubungi oleh zat tanduk yang menjadikan paru burung tersebut memiliki wujud yang padat dan keras Sehingga memudahkan burung untuk menghancurkan jenis makanan yang cukup keras sekalipun Nah, tahukah teman-teman bahwa paru burung itu memiliki bentuk yang bervariasi yang tentunya akan memiliki fungsi yang berbeda-beda pula Ayo simak langsung penjelasannya berikut ini Yang pertama, tipe paru burung air Jenis-jenis burung air umumnya memiliki paru yang didesan khusus untuk menangkap mangsanya seperti ikan, udang, dan sejenisnya Burung air memiliki bentuk paru yang besar di bagian pangkal dan kokoh Bentuk paru bagian ujung relatif bervariasi Ada yang runcing seperti burung kuntul yang nampak pada video ini Bentuk paru yang runcing di bagian ujungnya digunakan burung kuntul untuk memburu jenis-jenis ikan dengan cara ditombak Pergerakan yang senyap dan ketepatan paruhnya dalam menombak ikan merupakan senjata yang ampuh bagi burung ini untuk mendapatkan mangsanya Setelah mangsanya didapatkan, maka paru digunakan oleh burung kuntul untuk menjepit ikan agar tidak terlepas sekaligus menelannya Berbeda halnya dengan kelompok burung seperti itik atau bebek Meskipun sama-sama burung air, namun memiliki spesifikasi yang berbeda dengan burung kuntul Pada itik atau bebek, bagian ujung paruhnya melebar dan tipis yang berfungsi untuk memudahkan mencari makanan di lumpur dengan cara menyeruput atau menghisap Yang kedua, tipe paru burung pemakan nektar Burung pemakan nektar seperti burung madu seriganti memiliki bentuk paru yang panjang, kecil, sedikit melengkung, dan runcing di bagian ujungnya Yang berfungsi untuk mengambil nektar yang terletak pada bagian dasar bunga dengan cara menusuk menggunakan paruhnya Bentuk paru yang melengkung dan runcing ini memudahkan burung madu seriganti untuk menusuk masuk ke dalam tabung bunga dan menjangkau dasar bunga di mana pada bagian tersebutlah terdapat kelenjar nektar Adanya aktivitas burung untuk mengambil nektar bunga secara tidak langsung menyebabkan serbuk sari jatuh ke kepala putih Sehingga burung madu seriganti juga dalam hal ini dapat berperan untuk membantu proses penyerbukan bunga Istimewanya lagi, burung pemakan nektar ini memiliki panjang paruh dan kelengkungan yang beragam yang disesuaikan dengan ukuran dan bentuk bunga yang dikunjunginya Yang ketiga, tipe paru burung pemakan biji-bijian Burung pemakan biji-bijian umumnya mudah dijumpai pada daerah persawahan atau padang rumput Paruh dari burung pemakan biji-bijian mudah dikenali dari bentuk paruhnya yang pendek kokoh dan pada bagian ujungnya runcing seperti pada burung gereja yang nampak pada video ini Bentuk paruh yang pendek dan runcing pada bagian ujungnya membantu burung gereja untuk mengambil biji-bijian sekaligus memberikan kekuatan paruhnya untuk dapat memecahkan biji-bijian tersebut sehingga memudahkan proses pencernaan dan menelan makanan Yang keempat, tipe paruh burung pemakan buah Burung pemakan buah umumnya memiliki bentuk paruh yang berukuran sedang dan runcing pada bagian ujungnya seperti pada burung kutilang yang nampak pada video ini Paruh yang berukuran sedang membantu burung kutilang untuk dapat menjangkau bagian dalam dari daging buah khususnya bagi buah yang berukuran besar Sedangkan bagian ujung paruh yang runcing berfungsi untuk menusuk sekaligus membongkar kulit buahnya sehingga burung dapat dengan leluasa memakan bagian dalam daging buahnya Sedangkan bagi buah yang berukuran kecil umumnya ujung paruh yang runcing digunakan untuk memegang buah agar tidak jatuh sekaligus langsung menelannya Yang kelima, tipe paruh burung pemakan buah sekaligus biji-bijian Burung pemakan buah sekaligus biji-bijian umumnya dijumpai pada kelompok burung betet dan kasturi Karakter burung pemakan buah sekaligus biji-bijian ini mudah dikenali karena pada paruh bagian atas memiliki bentuk yang bengkok ke arah bawah sehingga seringkali disebut sebagai burung paruh bengkok Bentuk paruh yang bengkok ini memungkinkan burung betet yang nampak pada video ini untuk menelan dan memecah buah sekaligus menghancurkan bijinya yang keras sekalipun serta langsung menelannya Yang keenam, tipe paruh burung pemakan serangga Burung pemakan serangga umumnya memiliki bentuk paruh yang bervariasi mulai dari yang berukuran kecil sampai dengan yang berukuran sedang Yang jelas, memiliki ujung paruh yang runcing yang berfungsi untuk menjepit atau menusuk serangga sekaligus melumpukannya seperti yang nampak pada video ini Burung kutilang ini menggunakan ujung paruhnya untuk menjepit ulat sekaligus membantingnya ke permukaan ranting pohon agar tidak bergerak atau mati serta memudahkan untuk memakannya meskipun dikenal sebagai pemakan buah namun burung kutilang juga memakan serangga seperti ulat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proteinnya yang tidak didapatkan dari buah-buahan Nah, jadi teman-teman sudah pada tahu kan bahwa paruh burung memiliki berbagai tipe atau bentuk yang bervariasi yang fungsinya disesuaikan dengan jenis makanannya Oke, sampai sini dulu ya teman-teman Semoga tayangan video kali ini bermanfaat bagi kita semua Tetap pantau terus Nindya Diasari channel dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!